Lu katanya pernah dimandiin sama nenek-nenek tapi nenek-nenek yang dunia lain Dia cuman ngomong gini, saya mau mandiin kamu, kamu buka bajunya Nenek itu saya cuman mau mandiin kamu aja Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa di subscribe, dinyalain loncengnya Biar kalau ada video baru, kalian langsung dapat notif Itu menandakan bahwa kalian men-support channel ini Thank you Alright, balik lagi di Greta Agatha Youtube Channel Dan ini adalah segmen baru dari channel gue dan juga di podcast nantinya Ini adalah segmen yang menurut gue banyak banget nih kayaknya orang yang suka sama segmen ini Yaitu nama segmennya Gai Jadi ini adalah segmen horror yang nantinya akan ada konten-konten lainnya Tapi seputar horror Jadi akan disatukan menjadi gaib Oh oke Nah kali ini kita akan mendengarkan sebuah pengalaman dari temen gue ini Rani namanya Kalau kalian mau panggil May cuman gue panggilnya Rani Pengalamannya itu serem banget guys Tapi lo itu emang ini ya kayak peka gitu ya terhadap setan-setan itu Enggak sih gue tuh bukannya pernah ngeliat yang jelas-jelas di depan mata gue sesosok apa gitu Seumur hidup gue sih belum pernah ya Tapi kayak kalau kelebatan terus kayak maksudnya feeling terus tiba-tiba ada mungkin yang bisa lihat jelas pas gue feeling ternyata bener dia bisa lihat gitu loh Dan itu selalu bener Jadi kayak gue bisa ngerasain aja tapi gue gak pernah tuh yang maksudnya gue ngeliat ada tuyul gitu atau apa gitu gak pernah yang bener-bener jelas Itu mulai kapan tuh lo ngerasa kayaknya gue punya feeling nih Punya perasaan yang peka gitu ya Dari kecil sih udah lama mungkin karena syuting jadi ke tempat-ketempat macem-macem kan yang serem-serem Jadi begitu Nah kalau lo sendiri lo inget gak pertama kali lo ngerasa itu tuh kapan ngerasa dihantui? Dulu gue bener-bener ketakutan dan nangis-nangis sampai gak mau syuting itu pertama kali gue syuting umur 8 tahun di Bogor Gara-gara liat apa? Gara-gara gue itu kayak jalanan setnya jalanan terus itu udah malem banget di Bogor kan yang pohon-pohon gede-gede banget tuh ya Itu komplek tapi kompleknya komplek jaman dulu jadul yang rumah-rumah jadul gitu tuh Terus gue tuh perasaannya udah gak enak dari pagi maksudnya dari terang aja banyak orang aja tuh gue tuh perasaan gue kok kayak gak enak kan Dan gak mood ya namanya masih kecil 8 tahun jadi kayak gak mood kan Pas malem gue ngerasa kalo di kamar mandi tuh gayungnya gerak sendiri gitu Mungkin lo ini kali ngerasa karena itu ngerasa lo temennya kali? Ngerasa gue temennya gitu karena gue masih kecil jadi bisa diajak-ajak main gitu ya Lo punya temen kayak di Peter? Aaaaah jangan gitu dong Nah balik lagi nih sebenernya kalo dari lo sendiri atau dari keluarga lo Lo itu percaya gak sih akan adanya si hantu-hantu ini? Maksudnya dunia lain lah istilahnya Ya gue percaya lah karena di agama gue memang membenarkan itu gitu loh Di agama islam itu kan membenarkan bahwa adanya makhluk lain dunia lain gitu kan selain dunia manusia Dan gue percaya gitu Tapi gue kalo misalkan untuk ngeliat gitu jujur gue penakut banget ya ta Penakut banget Jadi kalo misalkan gue ngeliat mungkin gue akan pingsan kali ini Kalo gue sih sebenernya percaya sih Cuman gue bersyukur tidak pernah dilihatkan Nggak ngerasain juga? Kalo ngerasain mungkin itu karena sugesti aja sih Jadi kayak ah disini banyak kesehatannya nih Jadi gue ngerasa oh kayaknya disini ada kesehatannya gitu Balik lagi ke cerita lo nih katanya Lo katanya pernah dimandiin sama nenek-nenek tapi nenek-nenek yang dunia lain bener gak? Iya Wow gitu serem banget geng gila Ya gue gak tau lagi nih keserem apa Jadi waktu dan tempat dipersilahkan Nah sebenernya gue mau cerita dulu Jadi sebelumnya itu emang gue karena mungkin gue suka feeling gitu kan Suka takut Mungkin karena gue juga anaknya takutan ya Jadi apa-apa tuh kayak gue Eh gue takut deh gitu loh Nah karena udah keseringan gitu Jadi kalo misalkan ke tempat baru tuh gue kayak Kayak gak enak nih gitu tempatnya gitu kan Sugesti berarti? Nggak juga sih ta Maksudnya kebanyakan bener soalnya Jadi misalkan ada di sebelah gue ada orang yang ternyata bisa ngeliat Gue gak mau ngomong gue gak mau ngomong gue ngerasa kayak Aduh gak enak gak enak gak enak Ternyata bener Dia ngeliat gitu loh dan itu sering banget Nah kebetulan nih keluarga gue yang bisa ngeliat kayak gitu nenek gue Nenek lu emang literally bisa ngeliat? Bisa ngeliat Dia bisa ngeliat tapi dia tuh gak pernah Ih nenek ngeliat itu gak pernah Karena dia tau mungkin gue takut gitu kan Oke oke terus terus Jadi maksudnya nenek gue tuh kayak kalo gue ceritain dia bisa tau gitu loh teh Dan kalo gue ceritain iya nek kayaknya aku feeling deh kayaknya di belakang situ kayaknya gak enak Ada yang ini gitu misalkan gitu kan Dan nenek gue tuh maksudnya mengiakan gitu loh setiap gue konsul menceritakan itu ke nenek gue Nah gue tuh dari kecil pindah-pindah rumah teh Pindah-pindah rumah Ngontrak lu ya? Iya ngontrak Puas loh Nah terus gue pindah-pindah rumah Karena bokap gue kan bulat-balik Makassar Jakarta Kerja disana Akhirnya pas gue pindah-pindah rumah itu Gue karena itu dari kecil ya Jadi gue kalo masuk ke rumah Pas lagi survei-survei rumah gitu sama nyokap gue kan selalu berdua Itu tuh kayak gak enak nih atau kayak suka rumahnya gitu Baru jadi nyokap gue tuh kayak selalu akhirnya jadi percaya sama gue Maksudnya jadi kalo gue bilang Wah rumahnya kayaknya gak enak Dia jadi percaya gitu loh toh Someday gue mau pindah lah dari rumah lama gue nih Ke rumah yang baru Jadi itu rumah itu baru direnof Oke sebentar Berarti nyokap lu itu tau kalo lu tuh punya feeling yang kuat soal dunia lain ini? Iya Oke next Nah akhirnya Karena nyokap gue tuh udah sering ngebuktiin Tadinya dia gak percaya kalo gue tuh punya feeling yang kuat gitu loh Dia gak percaya Tapi pas di rumah yang lama sebelum pindah itu Gue tuh sering ngedenger kayak Gue doang yang denger kayak ada yang jalan apa Dan gue tuh selalu bilang sama nyokap gue Emang ini kayaknya ada yang jalan deh yang di rumah ini kayak ada yang ngeliatin Tapi aku gak bisa liat gitu Nah someday nyokap gue karena gak percaya dan gue terus-terus ngerong-rong itu Nyokap gue nanya akhirnya sama nenek gue dan ternyata tuh bener Jadi nyokap gue akhirnya lama-lama percaya sama gue Jadi kalo mau pindah nyokap gue tuh suka nanya Gimana rumahnya? Lo nyaman gak? Gitu loh Oke Oke Nah someday gue mau pindah rumahnya tuh baru di renov Sebenernya rumahnya tuh gak gede-gede banget Gak gede-gede banget dan menurut gue lapang gitu Kayak terang gitu Jadi gak serem sebenernya Akhirnya gue pindah kesana Sebulan lah ya kira-kira nyokap gue lagi pergi Gue tidur siang lah kayak tidur siang Gue lupa itu kejadiannya tepatnya jam berapa Tapi ini siang? Siang Wow Siang Jadi ini gue kayak lupa gue tuh tidur siang bangunnya sore Atau dari pagi kan kadang kalo pagi Anak namanya anak libur suka kayak ketiduran gitu Nah itu gue lupa jamnya Pokoknya ini siang-siang lah ya Nah terus pas gue lagi tidur siang nyokap gue tuh pergi Tapi gak ada siapa-siapa dirumah itu Kayak agak kebangun Udah bangun Terus gue kayak kreep-kreep lagi Gue aduh merinding gue Terus Kalo gue kalo inget-inget gitu tuh kayak merinding lagi merinding lagi Ini berarti dari sebanyak paranormal experience lo Ini kayaknya mungkin yang paling lo inget ya? Iya ini gak bisa gue lupa Gue gak bisa lupa ini walaupun ini kayak setengah mimpi Setengah sadar pokoknya ini selama gue hidup gue gak pernah lupa Oh ya lo bisa bikin buku tuh jadi film abis itu Terus udah gitu Tidur Gue kayak kreep-kreep kebangun Tapi terus abis itu gue kayak mau tidur lagi Tapi kayak gak bisa Tapi kayak masih ngantuk gitu Kayak raga gue kayak belum mau bangun Itu namanya Itu apa namanya Kreep-reep-reep-reep-reep-reep-reep Tapi kalo reep-reep-reepan kan kan biasanya orang kan gak bisa bangun Karena ada sesuatu yang nahan Kayak ada makhluk yang nahan Terus gue ngeliat ada siapa gitu ini enggak teh mau tidur lagi tapi gue gimana ya kayak setengah udah bangun kan orang kalau udah bangun kan gak bisa tidur kules lagi kan biasanya kan nah gue kayak gitu jadi kayak setengah ngawang gitu loh gue berasanya setengah ngawang terus pas gue udah kayak mungkin itu masuk gitu ya ke dimensi lain itu gue ngeliat rumah gue itu yang gue lagi tidurin itu masih puing-puing kayu-kayu gitu masih di renov jadi lu liat itu pas lu tidur itu rumah udah jadi belum-belum udah gue udah pindah kesitu dalam keadaan udah bersih rumahnya oh jadi pas lu ke dimensi lain lu liat itu lagi itu kayak itu pertama kali lu dateng? iya oke pertama gue dateng dan itu pas lagi di renov lagi di renov terus gue mimpinya kayak blur-blur gitu tapi apapun mimpi gue itu gue diarahin untuk balik ke rumah itu untuk masuk ke dalam jadi udah udah kemana tau tapi tetep ujung-ujungnya gue ke rumah itu lagi ke rumah itu lagi gitu terus pas gue akhirnya masuk karena gue ngedenger suara kayak suara gitu kayak masuk 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 gitu kayak ada yang nyuruh gue masuk tapi kayak berate di gue gue masuk gak ya masuk ya tapi akhirnya lo masuk masuk karena gue kan penakut kan jadi gue kayak ih gak mau masuk gitu kan pas gue jalan gue masuk gitu ke dalam ternyata kamar mandi gue itu yang udah jadi diantara yang lain jadi kamar mandi duluan nih itu yang udah jadi padahal aslinya udah jadi semua iya wow oke next itu terus abis itu makin serem nih makin serem terus abis itu gue merinding-beneran terus udah gitu gue akhirnya ketemu sama yang di depan kamar mandinya itu adalah si nenek-nenek itu gue gak pernah kenal sama satu nenek itu oke jadi kan biasanya kalo mimpi itu kita tau kan siapa gitu atau pernah ketemu atau apa gue gak pernah oke perawakannya kayak gimana nih Lan kalo lu bisa gambarin dari omongan lu? gue inget banget dia tuh berdiri di depan pintu kamar mandi gue terus udah gitu dia cuman gini doang senyum gitu? senyum tipis ya senyumnya ya? oke terus? wajahnya berseri-seri banget cantik? iya maksudnya cantik gitu maksudnya nenek-nenek tapi cantik gitu ras apa nih? kayak bule atau emang Indonesia? Indonesia oke tapi maksudnya nenek-nenek cantik gimana sih bukan yang masih muda juga enggak tapi cantik aja gitu menurut ukuran nenek-nenek tapi dia tuh pendek pendek banget gue sorry gue gak tau itu namanya pendek apa kan ada yang maksudnya bungkuk gak? bungkuk gak? enggak oke tapi pendek kakinya kakinya kecil tapi gue gak bilang kan ada yang maksudnya sorry kak ada yang kerdil gitu ini enggak maksudnya tapi pendek aja itu nenek ya kira-kira segini deh ya oh oh pendek ya iya 120 lah ya kayak anak-anak gitu gue cuman bengong doang karena gue takut kan gue ngerasa sungkan sama si nenek itu oke nah terus si nenek itu tuh ngomong sama gue ngomong kek tapi ngomong tapi dia gak ngomong gini mulutnya kan kalo kita ngomong kan gitu kan ngomong mulutnya berucap ini gak dia senyum tapi dia ngomong gue bisa denger suaranya wow jadi dia mulutnya tuh gak goyang sama sekali gak goyang oke dia ngomong apa emang bro? dia cuman ngomong gini saya mau mandiin kamu saya mau mandiin kamu kamu buka bajunya hah? serius? dia ngomong dia mau mandiin lu? sumpah ya wah gila wah itu waduh lu suruh buka baju gitu? iya sama orang-orang di dunia lain itu? iya wah gila tuh gue itu wow nah begitu lu gimana tuh? syoka terus kayak apa lu langsung buka baju aja? gue gue bingung kan karena gue ngeliatin nih orang kok maksudnya ngomong tapi gak ada mimik kata-katanya gitu kan nah terus karena mungkin itu setengah sadar jadi gue mau ngapa-ngapain juga gue kayak gak bergerak gitu loh iya iya badan gue kayak gak bergerak gitu terus udah gitu gue kayak gak mau gitu gue kayak gak mau tapi dia tetep nyuruh 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 terus dalam hati gue gue bilang gini aduh kayaknya aku gak mau deh gitu kalo dimandiin iya oke aku risih gitu kan aku gak mau buka baju tapi dalam hati ya te gue ngomong gak ngucap ke neneknya tapi neneknya tau loh bilang apa dia? maksudnya ngejawab abis gue ngomong gitu di dalam hati dia ngejawab gila dia waduh jadi gue tuh sampe sekarang masih berfikir itu mimpi apa setengah mimpi gitu karena maksudnya itu real banget gue kayak ngerasa itu real menurut lo nih menurut lo ya kenapa sih nenek itu ngotot banget mau mandiin lo? gue gak tau gue gak tau tapi maksudnya mungkin kotor mungkin ya gue kotor ya gitu ya maksudnya kalo gue menelaah mungkin ya dia mau bersihin gue aja dari aura-aura negatif gitu mungkin gue gak tau juga gue introspeksi dirinya maksudnya mungkin gue bandel atau apa atau bikin kesalahan apa terus sampe lu lu bikin kesalahan gak waktu itu? iya sih parah? eee buat itu kan SMP ya toh itu SMP kelas 1 apa kelas 2 SMP kelas 1 coy SMP kelas 2 dia gue lupa oke SMP kelas 2 apa kelas 3 gitu gue lupa tapi menurut gue itu bandel gitu ooo iya itu mah pasti neneknya mau bersihin lo Raan iya mau bersihin gue ya mau bersihin lo lu kotor soalnya kotor secara rohani tuh kotor rohani gue gak bersih gitu ya terus 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 tapi maksudnya bandel ya mungkin ya maksudnya gue berpikir oh iya gue mungkin bandel suka main gitu loh suka pergi maksudnya suka pulang malem mungkin atau apa gitu jadi pokoknya bandel yang gue ngerasa mungkin itu gue disuruh introspeksi oke nah lanjut ke dalam si setengah sadar itu gue itu iya setengah sadar tunggu tunggu jadi dia baik banget nih ya jadi dia negor lu tidak marah tidak gimana-gimana ya gak marah gak apa tapi itu bikin gue takut malah iya oke karena jadi kayak aneh tuh kayak baik banget kayak suci banget gitu si nenek itu pas gue dalam hati berucap kalo gue gak mau dimandiin terus gue bilang gini dalam hati aduh kalo gue disentuh tangannya disentuh gitu badan gue kayaknya risia gitu walaupun sama-sama perempuan terus kayak alat kemaluan gue gimana gitu kan gue tuh kayak gitu di dalam hati tapi dia ngejawab tuh itu nenek bilang apa deh terus si nenek itu bilang gini gak apa-apa pokoknya kamu mandi aja kamu gak bakalan berasa kamu tenang aja dia kayak ngomong gitu kayak seakan-akan tuh maksudnya gue gak perlu takut kalo badan gue tuh sentuh-sentuh gitu pokoknya gue harus buka baju aja kalo gue jadi lu mungkin gue udah lari ke Cibrit kali ya tapi ada gak sih rasa mau lari gitu kayaknya waktu itu gue gak bisa lari deh gak bisa gak bisa lari ya sih karena itu kan setengah sadar juga by the way ya iya jadi gue kayak mau kabur ke arah luar pun gue takut gitu kayak kayak gue tuh parnoan aja gitu takutnya diisi pas gue lari malah ada apa-apa lagi nah terus akhirnya udah lama gitu gue di depan kamar mandi gue itu gue ngerasa kayaknya yaudah deh gue percaya aja sama nih nenek akhirnya lu mau dimandiin sama nenek? iya gue reflect aja buka buka baju oh my god jadi kerani ini sudah dimandiin sama makhluk dunia lain iya begitu lah kira-kira ih terus lu buka baju terus udah gitu masuk ke kamar mandi gue masuk lah nih ke kamar mandi masuk ke kamar mandi itu kamar mandi persis banget kayak kamar mandi gue pada saat itu gitu loh di real life nya ya oke oke terus nah pas gue mandi gue masuk itu nenek enggak 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 ngeguyur gue enggak enggak nyiram gue atau dia enggak nyentuh gue tapi gue berasa gue mandi paham gak lo? dia dimane pertanyaannya dia masuk ikut masuk masuk terus pas lu lu ngerasa kesentuh gak? enggak sama sekali? enggak kesiram? enggak tapi neneknya dimana? di depan gue di depan lo? dia masuk iya terus tapi lu berasa mandi tuh gimana maksudnya? maksudnya gue ngerasa badan gue bersih oke jadi kalo feeling lo abis mandi gimana? nah kalo feeling abis mandi fresh kan? seger 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 kan? kayak ngerasa kalo badan basah lembab terus di handukin kan jadi lembab tuh jadi fresh kan? nah kayak gitu rasanya ih serem banget sih dan gila kayak gitu jadi lu udah lu gak disentuh gak di apa tapi berasa mandi? iya berasa maksudnya berasa badan gue tuh kayak lembab tuh kayak kayak abis mandi aja kayak abis disiram tapi gak ada bentuk rupa si nenek itu ngeguyur gue atau nyiram gue gak ada di dalam kamar mandi itu anehnya gue nanya maksudnya gue nanya sama si nenek itu emang mandi tuh buat apa? gitu maksudnya ini tuh maksudnya apa sih? gitu kok mandi kok aku enak ngerasanya terus nenek itu cuman cuman maksudnya nenek itu saya cuman mau mandiin kamu aja dia tuh gak explain dia gak ngejelasin mau ngapain kenapa why gue abis melakukan apa atau maksudnya dia siapa dia gak explain tapi yaudah gue ngerasa itu panjang banget gue mandi itu gue panjang tapi gue diem aja jadi kayak kayak gak ada air yang kan kalo misalkan itu dimandiin dimandiin kan harusnya dia cebur-cebur dong gue gak tapi panjang kayak panjang banget itu gue oke sambil ngeliatin si nenek aja diem gitu iya iya paham-paham terus udah gitu rumahnya itu sekarang masih lu temetin apa enggak? enggak udah pindah lagi pindah nah abis itu udah langsung kebangun? enggak abis itu gue keluar gue cuman bilang gini ih kok baju gue ilang mampus lo kemana baju lo? baju gue ilang kan gue taro di lantai dong itu kan belum rumah yang rapi belum ada tatakan apa lalalala tuh belum ada jadi pas gue buka ya gue taro aja di lantai terus gue liat kan kok ilang gitu kan terus gue say thank you juga sama si nenek itu kayak makasih tapi yaudah si nenek itu gak jawab apa-apa terus pas ilang itu dalam hati gue kemana gitu kan gue kemana kemana terus neneknya tiba-tiba muncul udah di depan gue kan tadinya di belakang gue gue gak liat gak apa tiba-tiba dia udah di depan gue dengan baju gue itu yaudah terus gue pake baju kayak pake baju tring gitu nah setelah itu udah kayak blur-blur-blur gue kebangun itu gue bener-bener ngerasain hawa gue pas lagi dimandiin suasananya udaranya itu pas gue kebangun persis sama kayak gitu jadi aduh lu tapi bangun tuh masih dalam keadaan pake baju kan pake baju dan tunggu tunggu bajunya sama gak nih? sama sama jadi baju yang lu pake real life sama di mimpi itu sama yang lu buka juga sama duster waktu itu kan pake baju rumah piyama piyama oke mungkin kalo lu di dalam mimpi tidak jadi dikasih baju mungkin lu tanjang kali? gue gak tau deh itu gue gak ada gue gak kepikiran disitu karena gue udah ngerasanya kayak kok hawanya sama ya kok kayak udaranya nih kayak sama terus gue kebangun gue panggil-manggil nyokap gue kan mah terus gue baru inget oh nyokap gue pergi gitu kan akhirnya udah nih gue keluar ngeliat rumah pun kondisinya bukannya puing-puing enggak cuman maksudnya sama vibesnya lah ya auranya tuh sama terus kan pas gue ke belakang itu pintu kan kebuka biasanya kan kalo gue tidur siang atau apa gak ada orang di rumah kan itu ketutup kan pas di mimpi itu kebuka pas gue bangun itu kebuka tuh pintu oh gila sih dan lu serem banget sih lu cerita gak sama nyokap bokap lu ini? gue cerita terus mereka bilang apa? setelah dari situ nyokap gue nanya-nanya ke orang yang lebih berpengalaman ya maksudnya dan itu ternyata real maksudnya ya mungkin penunggu situ mau kenalan sama kalian tapi ada juga kan nyokap gue nanya ke beberapa gitu kan ada juga yang bilang kalo itu emang nenek-nenek itu sering ngikutin gue itu mungkin guardian angel lu kali? nenek-nenek gue berharapnya itu guardian angel gue ya gitu tapi ada juga yang bilang kalo itu emang karena gue sensitif masuk ke rumah itu akhirnya jadi diikutin diikutin gitu kayak pengen kenalan tapi ada juga yang bilang kalo itu guardian angel gue jadi gak tau kalo gue jadi lu ya bangun-bangun gue langsung stress sih karena itu kan kerasaannya kan real banget real? jadi aduh anjir gue bercimanin setan gitu ih real tapi karena itu gue gue sih langsung mau pindah rumah sih itu gue lama kayaknya disitu setahun jujur aja tapi abis itu lu gak ketemu lagi tuh sama nenek itu? enggak sama sekali itu doang kangen gak sih? enggak lah giling enggak lah giling masa gue kangen sama nenek tapi kan biasanya ada nih kalo misalkan dalam mimpi tiba-tiba ketemu di dunia nyata lu gak ya? enggak 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 tapi dari situ gue maksudnya kan kadang orang mimpi lu suka lupa kalo gue sampe sekarang itu mimpi masih inget jadi gue ngerasa itu beneran karena gue bener-bener ngerasa kamar mandi nah gue lupa lagi kamar mandi kan biasanya kalo gak ada yang pake kering dong itu lantainya itu pas gue bangun kamar mandinya basah ih itu mah udah fix banget lu dimandiin disitu kamar mandinya basah tau gue sumpah gue bergidik basah kamar mandinya dan lu sendiri lagi iya tapi kan siang-siang iya siang-siang itu kalo malem sih gak ngerti lagi gue gue kalo malem-malem gue keluar kali ke rumah sejalan gue udah help help ih nah tapi sampe sekarang lu masih sensitif gak sih? sama hal-hal kayak gini setelah dari situ setelah kejadian itu setiap gue pindah rumah gue jadi suka ada oh iya gue tau ada gitu setiap rumah pasti ada run iya cuman maksudnya mungkin diliatin atau enggak kan nah selalu gue yang diliatin nyokap-bokap gue gak pernah diliatin gitu waduh guys ini gimana nih kalo kalian jadi runny kalian tuh akan ngapain? itu satu yang kedua kalo kalian juga punya pengalaman paranormal experience kayak gini silahkan DM instagram gue atau di email di hi at gritaagata.com ceritain pengalaman kalian tentang yang horor-horor gini nanti siapa tau kalian bisa ada di posisi runny sekarang percaya atau enggak itu sebenernya balik lagi ke kalian tapi kalo dari diri gue sebenernya percaya karena gue juga sebenernya pernah di reperepin cuman kalo detailin gue lupa detailnya tuh apa nah ini balik lagi ke kalian percaya atau enggak pokoknya thank you run udah balik kesini jangan lupa jangan nakal lagi udah gede udah mau nikah inget jangan nakal lagi semoga gak dimanin lagi sama setan-setan itu semoga amin semoga dinikahin sekalian oke thank you photocomic oke thank you for watching jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe dadah